Intro Witsa guna memberikan layanan kepada masyarakat Angkutan Umum Berbasis Layanan By The Service atau BTS Derecedakan dapat menjangkau hingga ke Martapura, Ibu Kota Kabupaten Banjar Sejak mulai beroperasi Desember tahun lalu Angkutan Umum Berbasis Layanan By The Service atau BTS Telah melayani penumpang di beberapa wilayah di Kabupaten Banjar Seperti Kecamatan Gambut dan sekitarnya Memenuhi peningkatan akses layanan publik ke masyarakat Derencanakan armada bus BTS ini akan melayani penumpang hingga ke Martapura, Ibu Kota Kabupaten Banjar Ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar I Gusti Nyoman Yudiane Di ruang kerjanya di Martapura belum lama tadi Nyoman mengaku sudah menyurati balai transportasi darat Agar bus BTS dapat menjangkau hingga ke Martapura, Ibu Kota Kabupaten Banjar Dan kini masih menunggu jawabannya dari pihak balai Diharapkan rencana pengembangan layanan bus BTS ini Dapat berpengaruh positif terhadap layanan transportasi darat di Kabupaten Banjar Menyurati ke pihak balai dan beberapa di sesuatu provinsi awal-awalnya Situ memohon untuk dapat di rutinnya di Perpanjang ke Kota Martapura Nah tapi sampai saat ini mungkin balasannya atau tindak lanjutnya masih kami tunggu Sehingga dalam hal ini kami ya masih mengunggulah keputusannya itu kapan masuknya belum Kami dapatkan dari pihak balai transportasi darat dan bisnis perhubungan Tapi yang kalau yang dari bisnis perhubungan kan sudah masuk ya dengan terjadwal Bagi siang sama sore Nah harapan kami yang dari balai transportasi darat ini bisa juga Mindak lanjutin keinginan masyarakat dan pemerintah terkait dengan tayu ini Keberadaan bus BTS ini dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap angkutan umum lainnya Karena pihak desum akan menyusun strategi agar angkutan lainnya tetap saling bersinergi Dan tidak ada yang dirugikan Ahmad Ramadhani Banjar TV